Kamu pernah gak ngerasa, eh itu kan apa yang aku inginkan dulu Hih, terjadi ya saat ini, atau mungkin, ih dulu kan aku ngarep-ngarep orang itu untuk dateng balik lagi ke aku, menghubungi aku Kok sekarang dia dateng ya? Kok sekarang dia menghubungi aku ya? Sebetulnya kunci dari penerimaan, ketika kita dengan kerelaan kita, dengan keikhlasan kita, kita melepaskan apa yang menjadi keinginan kita Hal tersebut ketika sudah terkoneksi dari rasa ingin kita yang luar biasa, kemudian kita bisa melepaskan, kita bisa menerima kondisi yang terjadi pada diri kita Apa adanya, hal tersebut akan datang kepada kita Jadi ketika kamu menginginkan keberuntungan, atau rejeki, atau mungkin kamu ingin jodoh kamu segera datang Kita fokuskan pada apa yang kita inginkan Kemudian kita lepaskan keinginan tersebut Kita serahkan kepada yang maha kuasa dengan penerimaan yang tulus, ikhlas dari diri kita Ketika kita semakin terikat pada keinginan kita, semakin terikat pada hawa nafsu kita Itu sulit untuk kita dapatkan Kenapa sih kok bisa begitu? Karena kamu itu melekat pada satu benda atau satu orang atau benda itu bisa berupa materi ya, uang, kamu ingin uang yang banyak Terus atau orang itu kamu misalnya ingin segera mendapatkan jodoh, kamu melekat pada hal tersebut Sementara, Tuhan cemburu, Tuhan gak suka gitu ya, Tuhan ingin Kamu hanya melekat kepadanya, meminta berserah, berpasrah hanya kepadanya Begitu kamu sudah bisa untuk melepaskan itu, melepaskan kemelekatan itu, kamu menerima kondisi dirimu Maka apa yang kamu inginkan, pasti akan Tuhan berikan, karena kamu mengutamakan Tuhan, mengutamakan Allah Bukan pada benda atau orang tersebut gitu Nah kalau dalam agama Islam, penerimaan itu disebut juga dengan kona'ah ya Yang artinya kita bisa menerima apapun yang terjadi di dalam diri kita Apapun yang terjadi dari setiap usaha yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan Dan kita jadi dijauhkan dari rasa mengeluh, tidak puas Nah kalau di agama Kristen atau Katolik, kita kalau yang tidak salah saya tahu ya Itu disebut komuni dalam batin Yang non-muslim mungkin boleh membenarkan atau mungkin salah bisa diinformasikan di kolom komentar ya Jadi mulai saat ini ya Dengan kesadaran kita Lepaskan apa yang menjadi keinginan kita setelah kita Memvisualisasikan, menginginkan goalnya itu di mana Apa yang ingin kita capai, setelah itu kita nikmati prosesnya Kita serahkan semuanya kepada yang kuasa Gitu ya teman-teman, semoga ini bermanfaat Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye